Khusus untuk Omikron ini apakah masih relevan nih untuk protokol kesehatan Terutama kemarin kan sempat yang varian Delta itu bisa menyebar lewat udara Nah, untuk kasus Omikron ini seperti apa nih? Ya, itu yang saya dengar, yang saya baca Bahwa Omikron ini bisa airborne Jadi bukan hanya droplet Jadi artinya, ini kan berbahaya ya Dibandingkan yang varian Wuhan yang original Itu lebih droplet Tetapi ini bisa airborne Makanya kita harus lebih hati-hati Jadi artinya tetap, cara penularannya relatif hampir sama Cuma di sini dikenal ada tambahan yaitu airborne Jadi melalui udara Ini varian Delta juga ya? Mirip, mirip gitu Jadi makanya karena itu Prokes tetap nomor satu Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Serius? Diaduk kayaknya ya Sampai kalian gunakan Wyji Pemakas Hisu kebangkitan Berkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!